Cari desa iki, jaman milenial, TPR itu juga, melu milenial Annen neng Youtube, annen neng Facebook, annen neng Twitter, uke Instagram Siaran TPR itambah muas TPR di Jogja, E-A-E-A-E-A-E Panjen istimewa TPR di Jogja, E-A-E-A-E-A-E-A-E Panjen istimewa TPR di Jogja, Panjen istimewa Pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta dan lima pemerintah Kabupaten Keperdikat opini wajar tanpa pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bahkan laporan semester 1 tahun 2026 Entitas di daerah istimewa Yogyakarta itu Tepat waktu Ratusan warga desa Tegal, Tirto, Kecamatan Berbah Kabupaten Seleman, daerah istimewa Yogyakarta Mendatangi kantor kepala desa Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran dana desa Terutama untuk bantuan COVID-19 Halo selamat sore Saudara dua informasi tadi menjadi bagian dari Sajian informasi aktual beretika Yang kami sajikan di Jogja hari ini Edisi Selasa 23 Juni 2020 Handir bersama saya Rahmat Idris Saudara inilah Jogja hari ini selengkapnya Kita ke informasi pertama Saudara pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta Dan lima pemerintah kabupaten kota Mendapat predikat opini wajar Tanpa pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Bahkan laporan semester 1 tahun 2020 Enam entitas di daerah istimewa itu Tepat waktu Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada semester 1 tahun 2020 Telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 Untuk enam entitas pemeriksaan Atau pemerintah daerah se-DIY Kepala Perwakilan BPK-DIY Amber Wahyuni menjelaskan Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Di antaranya pemeriksaan keuangan Pemeriksaan kinerja Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Ya untuk pemeriksaan semester 1 Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Ada enam di DIY Semuanya opini nya adalah wajar tanpa pengecualian Dan sudah kami serahkan Antara 17 Maret sampai dengan 8 Mei 2020 Dan ini provinsi yang tercepat selesainnya Untuk di DIY dengan kondisi COVID ini Sejauh ini pemerintah daerah se-DIY Tepat waktu untuk melaporkan ke BPK Sesuai dengan tugasnya BPK memeriksa pengelolaan Dan tanggung jawab keuangan negara Muhammad Hafid dan Ucuan Ritama melaporkan Keinformasi pendidikan Sedara jalur zonasi penerimaan peserta didik baru Daring untuk jenjang sekolah menengah pertama Di Kabupaten Sleman Akan dimulai 25 Juni 2020 Para orang tua dan siswa diminta lebih cermat dan teliti Dalam menentukan pilihan sekolah Pusai jalur prestasi penerimaan peserta didik baru Jenjang sekolah menengah pertama BPDB SMP di Kabupaten Sleman Akan dilanjutkan dengan jalur zonasi wilayah Tahap penerimaan siswa ini ditentukan Berdasarkan jarak kewilayahan desa atau kelurahan BPDB Sleman jalur zonasi wilayah ini Akan berlangsung 24 Juni 2020 Dengan kuota minimal 50% Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Arief Hariono mengimbau Para orang tua dan peserta lebih teliti dan cermat Dalam menentukan pilihan sekolah Bagi anak-anak yang mengikuti Pendaftaran melalui jalur prestasi Jika tidak diterima Jangan resah Akan tetapi masih mempunyai kesempatan Untuk mengikuti jalur zonasi wilayah Untuk tahun ajaran 2020-2021 Jenjang SMP di Kabupaten Sleman Menyediakan kuota lebih dari 14.000 kursi Di 151 SMP Negeri dan Swasta Jika nanti pada akhir PBDB SMP Terdapat sisa kuota dari jalur prestasi Afirmasi dan perpindahan tugas Maka kuotanya akan digeser untuk kuota zonasi Demikian Aryo Bagus dan Doni Rahmat melaporkan Tahun ini saudara penerimaan peserta didik baru Madrasah Sanawiyah dan Aliah Di daerah istimewa Yogyakarta Tidak menggunakan sistem zonasi Namun menggunakan sistem rayonisasi Penerimaan peserta didik baru Tahun ajaran 2020-2021 Untuk Madrasah Sanawiyah dan Aliah Bisa melalui jalur prestasi dan reguler Sejauh ini Untuk jalur prestasi sudah dilaksanakan Sedangkan jalur reguler diselenggarakan 29 Juni hingga 3 Juli 2020 Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama DIY Muntolit mengatakan tidak ada sistem zonasi dalam PPDB Madrasah Namun menggunakan sistem rayonisasi kabupaten atau kota Di daerah istimewa Yogyakarta Ditentukan tapi rayonisasi itu yang menentukan masing-masing madrasah Jadi kami tidak ada sistem zonasi Karena madrasah ini kan terbatas Tidak semua kecamatan, kelurahan itu kan mempunyai MI Madrasah Epidaiyah Kemudian tidak semua kecamatan mempunyai Sanawiyah Kemudian tidak semua kabupaten itu Kabupaten itu tidak merata Sebaran Madrasah Aliah ini juga begitu PPDB Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Di daerah istimewa Yogyakarta Tahun ini menggunakan sistem daring Dan baru pertama kali dilakukan Muhammad Hafid dan Agung Hanggara melaporkan Keinformasi lain Satu-atuan warga desa Tegal Tirto Kecamatan Berbah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Mendatangi kantor Kepala Desa Mereka menuntut transparansi penggunaan Anggaran dana desa Terutama untuk bantuan COVID-19 Punjuk rasa ratusan warga Dengan mendatangi kantor desa Tegal Tirto Berbah Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini Sebagai bentuk protes penggunaan dana desa Dan penyaluran dana bantuan COVID-19 Bagi warga di 14 dusun Terlebih hingga kini Pemerintah desa tidak menyosialisasikan Penggunaan dana desa Yang semestinya sudah dipublikasikan Ke publik Februari lalu Bampaknya tematis kegiatan Pemerintah desa juga kurang baik Karena tidak ada dana yang diputar kegiatan Cuma ini diuntungkan ada konflik Jadi Ada dana yang lebih mudah masuk Bisa untuk pergerakan Pemerintah desa Menurut Pejabat Kepala Desa Tegal Tirto Edi Marjono Seharusnya warga menyertakan bukti Sehingga pelaku penyelewangan dana Bisa diproses secara hukum Usai menyampaikan aspirasinya Warga lantas membuarkan diri dengan tertib Demikian Muhammad Ridwan melaporkan Setelah sempat terpuruk Akibat pandemi COVID-19 Industri kerajinan di Kecamatan Perambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Mulai kembali bangkit Perajin kembali berproduksi Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Salah satu lokasi kerajinan Yang mulai bergeliat di tengah pandemi COVID-19 Adalah di Desa Boko Harjo Kecamatan Perambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Para perajin ini mengaku senang Dengan mulai adanya kembali pesanan dari luar negeri Satu demi satu kerajinan yang menumpuk Sejak bulan Maret lalu di gudang pun Kini mulai bisa kembali dikirim ke negara tujuan Seperti Amerika Serikat Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia memastikan Perusahaan-perusahaan di tanah air Yang saat ini kembali berproduksi Sudah menerapkan protokol kesehatan Namun jika ditemukan perusahaan yang belum menerapkan Maka kemenaker menyatakan tidak akan mengenakan sanksi Dan saya ingin mendengar langsung Ternyata alhamdulillah Order sudah mulai datang Dan tentu saja ini mengembirakan Akan menyerap tenaga kerja Akan banyak sekali perputaran Akan menambah kemampuan konsumsi masyarakat Saat ini pihak pabrik pun mengizinkan karyawannya Untuk mengerjakan barang kerajinan di rumah masing-masing Guna menghindari kerumunan Sekarang sudah ada beberapa buyer Yang mulai reinstit Yang kemarin barangnya ditahan dulu Tapi sekarang sudah mulai Sekitar 3 minggu yang lalu Sudah mulai kulisipment Dan buyer sudah membuka Semua sistem yang di sistemnya mereka Kemenaker RI juga lebih melakukan pendekatan Agar pabrik mau menerapkan protokol kesehatan Di lingkungan perusahaan Guna menghindari penularan COVID-19 Demikian Muhammad Ritwan melaporkan Masih dari Sleman Saudara Dinas Pariwisata Bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Di melakukan simulasi dan evaluasi Pelaksanaan SOP normal baru Di beberapa kabupaten dan kota Ini merupakan salah satu bagian Dari penyempurnaan SOP Pelaksanaan protokol kesehatan Di hotel, restoran, dan objek wisata Saat ini Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Sedang menyusun prosedur operasional standar Pelaksanaan protokol kesehatan Di hotel, restoran, dan objek wisata Rancangan SOP normal baru itu Disimulasikan di lapangan Setelah itu akan dievaluasi Sebelum akhirnya diuji cobakan Ada dua sasaran protokol kesehatan Yang harus dipenuhi oleh usaha jasa pariwisata Di DIY dalam penerapan normal baru Bagi pengolah usaha jasa pariwisata Harus menerapkan protokol kesehatan Mulai dari proses memasak Penyajian Hingga proses pembayaran Termasuk mengatur musola Toilet Dan sarana lainnya Agar bisa diterapkan physical distancing Selain itu Setiap hotel dan restoran Wajib menyediakan tempat cuci tangan Dengan air mengalir dan sabun Pengunjung juga akan dilakukan Pengecekan suhu badan Dan wajib menerapkan jaga jarak Karena kan Juni ini kan Insya Allah kan berakhir Masa tanggap darurat Sehingga nanti juga diikuti dengan regulasi tentunya Itu nanti masuk ke tatanan Kenormalan baru ya Istilahnya kan seperti itu Jadi kita berharap ini Betul-betul siap ya Kalau kemudian tidak siap Maka kemudian Tidak mungkin akan kita buka Karena memang pesan dari Bapak Gubernur Kita tidak boleh terburu-buru Tapi kita harus mempersiapkan Secara baik segala sesuatunya Sehingga sampai ke edukasi Prosedur operasional standar normal baru ini Wajib diterapkan pengelola usaha Jasa parwisata daerah istimewa Yogyakarta Agar tidak ada klaster dari destinasi wisata Demikian Erdian Giri Dan Doni Rahmat melaporkan Saudara sepekan menggunakan Quick Response Code Sekitar 600 orang setiap hari Mengunjungi Malioboro Meski demikian Sebagian warga belum menggunakan Kode respon cepat Saat masuk Malioboro Karena tidak memiliki aplikasinya Sekitar sepekan lalu Pemerintah kota Yogyakarta Menerapkan pembatasan masuk ke Malioboro Pengunjung harus melewati Protokol kesehatan COVID-19 Sebelum memasuki obyek wisata favorit Wisatawan itu Salah satunya menggunakan Quick Response Code Atau kode respon cepat Kode ini bisa dipindai Melalui aplikasi Di telepon seluler pengunjung Namun tidak semua warga Melakukan pemindaian Melalui kode respon cepat Saat masuk Malioboro Salah satunya Karena tidak memiliki aplikasinya Wakil wali kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan Pendataan bisa dilakukan Via SMS Sementara bila tidak membawa Atau memiliki ponsel Maka pengunjung akan didata Dengan bantuan petugas Jogoboro Begitu masuk di dalam Malioboro Itu kita Mereka Kita keluar Ketika mereka keluar dari Malioboro pun Kita bisa bantau Jadi Berapa lama ada di sana Dan Misalnya pas kasus itu ada Kan mereka Orang yang Misalnya yang positif datang Kan kita nyadet Oh datangnya dia jam sekian Otomatis setelah jam itu Kan yang menjadi Orang yang kita periksa Jadi itu akan memudahkan kita Meseleksi siapa itu yang perlu kita Trasin Sejak diwajibkan menggunakan kode respon cepat Sekitar 500 hingga 600 orang setiap hari Mengunjungi Malioboro Jumlah ini masih rendah dibandingkan Sebelum pandemi COVID-19 Karena sebagian masyarakat Masih ingin beraktifitas di luar rumah Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 Herdian Giri melaporkan Di kota Yogyakarta Sejumlah gereja mulai melakukan persiapan Untuk pembukaan tempat ibadah tatap muka langsung Jelang masa normal baru Gereja Kristen Jawa Gontokusuman Merupakan salah satu gereja yang saat ini Mulai mempersiapkan ibadah tatap muka Dengan melibatkan banyak umat jelang normal baru Pengurus Gereja Kristen Jawa Gontokusuman Yogyakarta Pendeta Seno Adinugroho mengatakan Protokol baru yang akan disiapkan diantaranya Penyediaan prasarana seperti pengaturan parkir Pengaturan pintu masuk Penyediaan wastafel untuk cuci tangan Hingga pengukuran suhu tubuh Jemaat di dalam gereja juga akan dibatasi jumlahnya Sepertiga jemaat dari kapasitas 750 jemaat Saat ini pengurus tengah melakukan penataan kursi jemaat Sekaligus memberikan tanda untuk tidak digunakan Dan memperpendek waktu layanan umat Bagi jemaat lansia atau di atas 55 tahun Diimpa untuk beribadah dari rumah melalui sambungan live streaming gereja Ibadah akan direncanakan tanggal 5 Juli hari Minggu pertama bulan 7 Dan nanti batasan usia 55 tahun ke atas Diharapkan mengikuti live streaming Anak-anak juga mengikuti live streaming dari rumah Bahkan kami menyiapkan ibadah sekolah Minggu Atau ibadah anak khusus untuk anak-anak Sehingga anak-anak bisa mengikuti itu semua dari rumah Saat ini gereja Kristen Jawa Gondokusuman Sudah mengajukan perizinan dari RT RW hingga ke kecamatan Untuk mulai menggelar ibadah tatap muka 5 Juli 2020 Namun biaya gereja siap membatalkan Jika situasi tidak memungkinkan terkait COVID-19 Jemaat di gereja ini terhitung cukup banyak Mencapai 4.000 jemaat Demikian Soni Cahyo dan Ari Feriawan melaporkan Saudara petugas unit reskrim Polsek Gondomanan Yogyakarta Membeku seorang residivis yang mengaku sebagai petugas satgas COVID-19 Ia ditangkap karena membawa kambur dua ponsel Milik seorang warga magelang yang sedang duduk-duduk di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta WS alias Aji Seorang residivis asal Mojayan, Klaten, Jawa Tengah Hanya bisa tertunduk Saat digelandang petugas di Mapolsek Gondomanan, Kota Yogyakarta Tersangka ditangkap karena dituduh melakukan penipuan Dengan berpura-pura sebagai petugas satgas COVID-19 Saat melancarkan aksinya WS mendatangi remaja-remaja yang sedang duduk-duduk Hingga tengah malam di Alun-Alun Utara depan Kraton, Yogyakarta Kapolsek Gondomanan Kompol Purwanto menjelaskan Modus operan di pelaku yang ini berdali Akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku Dan meminta korbannya datang ke kantor gugus tugas COVID-19 tempat Agar tidak melarikan diri Tersangka pun menyita dua ponsel milik korban sebagai jaminan Namun bukannya datang ke kantor gugus tugas COVID-19 tempat Pelaku justru kabur dengan membawa dua ponsel korbannya Menanyakan ini sudah jam 23, harusnya jam 10 sudah pulang Kalau masih di sini, akhirnya diinterrogasi sama pelaku Terus korban itu mau diatakan ke kantornya Ya, mau diinterrogasi ke kantornya Tapi supaya korban itu tidak lari Maka pelaku meminta HPnya korban Untuk jaminan biar dia tidak lari Setelah HP diterima oleh dia Terus dia langsung bawa motor Orangnya suruh mengikuti Tapi terus lari Residivis WS kerap melakukan penipuan Berkedok seorang anggota polisi Dan kini ia harus kembali menegam di penjara Setelah merasakan udara bebas Oktober tahun lalu WS dijerat pasal 378 KUHP Tentang penipuan dengan ancaman hukuman Empat tahun penjara Demikian Oshini Putri dan Tri Hartanto Melaporkan Dan setelah berikut prekeraan cuaca Untuk esok hari Terima kasih telah menonton! Setelah berakhir sudah rangka informasi di Jogja hari ini Saatnya kami hadirkan berbagai informasi menarik Berbahasa Jawa di program Yogyowarto Yang akan hadir bersama rekan saya Husein Joyo Negoro Husein silahkan Terima kasih Rahmat Idris Sesaat lagi kita akan ikuti program Berita Berbahasa Jawa Yogyowarto Terima kasih telah menonton! UMKM Ngejo Karto Tansah Greget Amri Saket Uwal Saking dayaning pake bluk COVID-19 Watan Egang Bigak Kiyos Pangan Lan Watan Egang Damel Tutup Pasurian Utawi Asring Dipunsebat Fesil Sampun Tiga Ngulan Meniko Keridaning UMKM Genging dayaning COVID-19 Songolas Produksi Menopo Dini Pekenan Prasasat Mandek Saenggo Jalari Kapitunan Tumeraporo Pelaku Usaha Kados Engkang Dipun Rosaken Dening Nur Herwi Pelaku UMKM Enggolo Umbul Harjo Ngayuk Jokarto Meniko Sampun Tahunan Dangunipun Gadah Usohon Damel Ageman Batik Lan Seragam Deramben Sak Pirantinipun Semangki Meniko Asiling Karyawau Dering Pajeng Malih Lantipun Simpen Eng Lementun Amreh Saket Pual Sakeng dayaning COVID-19 Songolas Pelaku UMKM Tansah Ngupadi Enggantawi Sipun Kanti Bika Kios Pangan Landamel Alat Pelindung Diri APD Nur Herwi Namel Tutup Pasurian Utawi Feshield Sakeng Mika Sampun Ewanan Iji Engkang Dipun Kintun Dateng Sak Dengah Lalatan Eng Jawi Menopo Dini Luar Jawi Sak Menikut Usaha Nipun Bergerak Endamel Fesil Fesil Nopo Meniko Kagem Perlindungan Wajah Kagem Protokoler Kesehatan Untuk ngadepi Kondisi COVID-19 Saben Setunggal Iji Tutup Pasurian Meniko Dipunaji Wolongewu Ngatos Gang Salulaseu Rupiah Gumantong Katahlan Sekedih Ipun Pesenan Biambah Ipun Minangkani Pesenan Saking Mitra Tepangan Nengan Tawisipun Sekolah Lantoko Nur Herwi Nyaryosaken Pilih Saben Pelaku Usaha Gadah Keprigelan Patos Kalau Dengan Usaha Lan Jumbo Haken Kalian Kaun Tenan Engkang Dumatos Makas Makas Pembangun Pembangun Zainal Arifin Lan Windy Wicak Sonoh Kange Gambelaken Langgang Saraken Lelatosan Dumateng Wargo Dinas Duk Capil Sleman Ngupangatakan Media Daring Masyarakat Moten Kedah Ngantri Ingkantor Ananging Cekap Lumantar Whatsapp Saat Dangunipun Masa Tanggap Darurat Covid Songolas Lelatosan Dumateng Masyarakat Boten Kelampaan Kanti Normal Kauntenan Menikon Jurung Pemerintah Mupati Amreh Kapetan Wargo Saket Pon Cekapi Ngemuti Bileh Dokumentasi Kependudukan Katosto Akte Kelahiran Akte Kematian KTP Lan Dokumen Sanesipun Mujutakan Perkawis Wigati Milo Dinas Duk Capil Sleman Paring Lelatosan Lumantar Whatsapp Wanten Gangsal Nomor Engkang Kacawis Saken Kangi Sapen Sapen Lelatosan Seenggawar Kompeten Kedah Antri Engkantor Berkas Engkang Dipun Syaratakan Gang Ngurus Dokumen Kependudukan Dipun Kintun Lumantar Nomor Tinam Tu Untuk Layanan Mika Diharapkan Tidak Tetap Muka Langsung Sampun Nyicil Secara Online Mami WA Jadi Nomor-nomor WIA Layanan Kita Umum Masyarakat Sehingga Masyarakat Butuh Layanan Sampun Upload Dokumen BIA Kita Nyicil Memverifikasi Sehingga Nanti Disan Ngambil Berkas Sekaligus Nyap Berkas Aslinipun Kandimu Pangatakan Media Daring Meniko Masyarakat Betan Antri Katos Naliko Eng Medal Normal Kau Ning Kono Sampun Daring Puntum Tum Song Las Sab Bent Dinten Kantor Dinas Duk Capil Sleman Meniko Ngeladosi Pitong Atusan Wargo Engkang Ngurus Dokumen Kependudukan Gandeng Semangke Kedah Netapi Protokol Kesehatan Antrian Englebet Kantor Namung Tipun Isi Sepalih Hibun Amri Saket Nyekapi Sedoyol Ladosan Dinas Duk Capil Sleman Tansah Ngadani Evaluasi Sabentinten Mekaten Zainal Arifin Lan Wini Wicak Sono Asung Palaburan Poropamirso Wargo Eng Dusun Lempuyangan Kelurahan Bau Sasran Kecamatan Danur Jan Kito Ngajokarto Samibiantu Wargo Engkang KDN COVID-19 Arupi Candelan Janganan Kanti Lelahanan Gados Gados Mekaten Meniko Candelan Janganan Engkang Wonten Ing Dusun Lempuyangan Kelurahan Bau Sasran Kejamatan Danur Jan Kito Ngayok Yogyokarto Engkih Franciska Erna Ekawati Muhammad Masyur Lan Nur Yulianti Engkang Gadai Odo-Odo Paring Bebanton Lumantar Candelan Janganan Meniko Dumateng Wargo Masyarakat Sakki Watengenipun Engkang Sesenggemanipun Tan Soyo Aurat Meniko Bebanton Meniko Kawiwitan Rikolo Tanggal Walulas Mei Kalehawukal Soka Pengger Engkang Kayyoto Gadai Mupangat Inggil Kanggenipun Wargo Engkang Betahaken Setunggal Paket Janganan Meniko Dumateng Saking Janganan Lan Ugi Bumbon Instan Wargo Engkang Betahaken Sakit Mendat Bebanton Meniko Kanti Lelahanan Tujuan Nipun Nih Nganu Nipun Keneng Covid Niku Saga Membantu Amar Gekan Saniki Covid Banyak Patas Sengbutan Nyambut Dhamal Muntan Sayun Meniko Sengbut Diantu Dumateng Wargo Engkang Bok Bileh Bade Paring Bebanton Arupi Janganan Ugi Saga Dipun Candelakan Wontan Engpapan Meniko Miturut Rantaman Nipun Nur Yulianti Lan Sak Rencang Badenya Terasuan Engkang Tase Sae Engkang Asilipun Badetipun Kina Aken Kang Genambah Pasutian Wontan Engk Candelan Janganan Meniko Megaten Palapuran Nipun Arti Kamelialan Doni Rahmat Sina Sombotan Katos Wingi Uni Anangin Pauwahan Engk Mongso Pake Bluk Covid 19 Sakit Katindakan Malih Engk Krio Kandi Prasoco Soho Nengenaken Protokol Kesehatan Tumrapipun Tiang Jawi Pauwahan Mujutaken Setunggaling Lampah Gesang Engkang Katah Sangat Peranatan Nipun Wiwit Saking Lamaran Petangan Ijab Lampah Hargian Nipun Anangin Montan Nipun Pake Bluk Covid Songolas Sabut Tawis Lampah Acoro Mboten Sakit Kalaksanan Lumantar Surat Edaran Kementerian Agama Poro Pamangku Gati Sampun Sakit Ninta Aken Ijab Engkrio Kandi Protokol Kesehatan Engkang Kedah Dipun Tinda Aken Lampah Acoro Ijab Namung Prasojo Porotamu Mboten Tipun Keparang Aken Jawad Astok Kalian Temanten Kangge Ngirangi Resiko Panularing Covid Songolas Pangrenggo Swasono Kadostini Beksan Elektun Utawiben Ugi Mboten Wonten Acoro Katinda Aken Kandi Ringkes Tanpo Ngirangi Wasipun Pahargian Temanten Kandi Meniko Gina Masker Hensain Teser Soho Social Distancing Meniko Kajab Poro Wargo Masyarakat Mboten Ajreh Nindakan Upocoro Ijab Engkrio Soni Cahyo Lan Arif Heriawan Asung Palaburan Poro Pamirso Pawartos Sane Sipun Meniko Ngajeng Ngiri Oya Kurban Engk Pungkasan Wulan Juli Mangke Kadang Tani Ternak Lambu Sampun Nindakan Maniko Warni Corok Kangge Jaki Lembu Nipun Saras Sanatian Kedah Ngadepi Pepalang Penghaus Pakan Lembu Engkang Ingil Kanggin Nipun Kadang Tani Ternak Lembu Wektel Ryoyo Kurban Engkong Kasaning Wulan Juli Mangke Mujut Setunggal Wektel Engkang Tipu Nantu Antu Setoyun Sampun Tipun Siaga Aken Wewit Saking Jaki Kas Sarasan Lembu Kalebet Pakan Nipun Anang Nipun Kadang Tani Ternak Sak Meniko Nipun 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 Pepalang Nipun Regi Pakan Komboran Suraji Ketua Kelompok Tani Ternak Lembu Guyup Engk Dusun Kalibaru Selomar Tani Kalasan Ngandaraken Bilih Menawi Pakan Ijeman Engk Lala Danipun Meniko Kepetang Kadah Sanget Nanging Kemawan Pakan Komboran Engkang Regi Nipun Tan Soyo Ingil Kadosto Kulit Dangsol Sekilon Nipun Kawan Ewu Kawan Atos Ampas Telo Kalah Hius Sang Ang Atos Land Dada Kalah Hius Regi Polar Lang Kulit Dangsol Engkang Ingil Dados Pepalang Nipun Kadang Tani Kam Ngkau Anggin Nipun Dame Lembu Meniko Lemmon Namung Ingkih Kanti Pakan Komboran Meniko Saking Sak Kata Lembu Engkang Wonten Sampun Wonten Setunggalipun Kanti Pengaus Kalih Doso Dumugi Selikor Yuto Rupiah Kanti Umur Wata Sekali Tahun Jenisipun Dumados Saking Limosin Simetal Menopode Nijawi Hendri Saputra Lanharif Yuda Asung Balapuran Pembangun Pagar Wajo Yang Sak Pengan Alun Alun Ler Sampun Dipun Wiviti Karantam Badepurno Yang Mulan Juli Mangke Yang Tahun Kalih Kalih Doso Meniko Bim Dedi Yintamal Pagar Wajo Yang Sak Penging Alun Alun Ler Ngayu Giyokarto Bap Meniko Dipun Tindakan Kang Geng Bang Sulakan Malih Wujud Tipun Alun Alun Ler Kato Sak Dering Bilih Pandamel Pagar Meniko Jumbo Kalian Serat Tuntutan Pedalangan Yang Dipun Serat Dering Mas Ngabey Nojo Wirongko Atmo Jendono Rikolo Tahun Sewu Sangangatus Kawandoso Walu Wanten Yang Salah Beting Serat Wau Kas Serat Bilih Yang Alun Alun Ler Mekaten Panjen Wanten Pagar Pacak Suji Pagar Meniko Wau Badi Dipun Damel Sak Wajo Kandi Werni Pare Anom Mangginipun Badi Wanten Tidang Konten Yang Ksak Kedipun Gina Akan Dering Warko Melepet Alun Alun Pembanguning Pagar Meniko Gina Akan Dana Istimewa Yang Gung Ngipun Kali Komat Tiga Milyar Rupiah Pembanguning Pagar Yang Sak Kupen Alun Alun Meniko Karantam Dipun Tindakan Yang Sal Beting Tidang Wulan Utawi Wulung Doso Sekawan Dinten Wibit Tanggal Kali Doso April Tumugi Tiga Likur Juli Mekaten Indah Vlas Putri Lan Ujuan Tritama Asung Pelapuran Usaha Budidaya Klingkeng New Kristal Asili Langkung Mikolehi Varitas Klingkeng Meniko Saket Dipun Awakan Sak Wanci Wanci Boteng Gumbantung Kalian Mongso Klingkeng New Kristal Gadah Kaluian Daging Ipun Kandel Lan Wijinipun Langkung Alit Sawat Tawes Kandutan Toyanipun Ugin Namung Sekedik Kebanding Akan Kalian Jenis Klingkeng Pingpong Menopetini Aroma Durian Sutarno Saking Mayutan Sleman Nila Akan Bile Engkang Saged Damel Bebadan Ipun Kadang Pambut Diyo Jenis Klingkeng New Kristal Saged Dipun Awakan Sak Wanci Wanci Laras Kalian Kekajangan Ipun Pambut Diyo Saking Wini Pitung Dasanan Sentimeter Lumantar Sambung Susu Sampun Saged Dipun Awakan Naliko Umur Kali Setengah Tahunan Naliko Sampun Mawas Sepisanan Produksi Nipun Utok Kawis Gangsel Enggo Sedasanan Kilo Anang Soyo Ageng Witi Pun Ugi Badi Soyo Mindak Kung Ngung Ngwoh Tanaman Klengkeng New Kristal Umur Sekawan Tahunan Kandi Pangrimatan Ingkang Sai Sarto Acek Ngedoi Pang Saged Saged Mawas Saged Kilunan Sopato Saged Mawas Pancen Betahkan Pangrimatan Ingkang Mirunggan Ingkeng Menikong Gina Senunggal Jenis Hormon Klengkeng Ingkang Saged Dipun Kocor Tanaman Tanaman Klengkeng Waktar Anggen Dipun Ngoncor Naliko Ron Fase Vegetatif Sampun Dipun Kocor Hormon Kolowau Sampun Sampun Wihwet Sekaripun Saktangunipun Pitung Wulan Sampun Saged Dipun Panen Mekaten Witilan Triwianto Asung Pelaburan Poropapirso Sumo Ngkotipun Semak Pitutur Luhur Dinten Meniko Pitutur Luhur Dinten Meniko Rukun Agawes Sentoso Tegesipun Gesang Rukun Ingsa Lebending Beberayan Masyarakat Kanti Tujuan Gayuh Raus Tentrem Lantipun Tebehaken Saking Derdah Poropapirso Tumateng Sete Wargo Masyarakat Kaswun Tansah Disiplin Nidakkan Protokol Kesehatan Semeniko Nidakkan Physical Distancing Stay At Home Menopoti Nidakkan Masker Naliko Metal Saking Krio Kaging Ngetok Ranti Panularan COVID Songolas Cekap Semantan Atur Kulau Wonton Yogyo Warto Diten Meniko Amagili Kerabat Makaryo Jogja Hari Nikalan Yogyo Warto Kulau Ngator Ageng Panu Awit Ketosan Panjen Ngan Sugeng Sontan Lan Ngu Ngu Ex Sink 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 Ma Lutirokawang Gekono Bang Sumirah Gekono Gekono Ayo punta diwa, gue manut tak tajah Tolongong so punta diwa Ulu, gue tak cokot milik ketihmu putih Gue menung so popom Ingginya mangga akan bukulun Orang berdolik ketihmu putih Apa itu apa-apa, gak kagak gue punta diwa Ayo, gue menunggu semua Sikro pinakso, sang punta diwa manjing Tutupnya sang, batoro kalau yang jagat Gawianing poro diwa Kaya rumus malang Sikro pinakso, siro pinakso, siro pinakso Sikro pinakso, siro pinakso, siro pinakso, siro pinakso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Alam semesta Dapat menjadi wajib Terangka itulah Tidak ada siapapun Yang akan bisa melawan Sebagai penutup Sebagai penutup Sikro pinakso, siro pinakso, siro pinakso Tidak ada siapapun Zamakku kaini penyakit serta petaka pun menjauh dan tersingkir lenyap. Semoga Agusti Allah SWT mengijabahi. Amin, amin, ya robbil alamin. Sekian terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu bagi para narasumber dan para paroko dan para sutrasno juga susta. Kita sudah mendengar Popling Speed Saking Sedang dengan judul Montrawe Do Doa Punggusir Pak Kudutuk sesuai dengan tema dari judul-judul seri 128 ini yaitu Polot Undung Sirep Agudu. Nah, beliau mulai dengan ujaran bahasa Latin yang pernah disampaikan di Santo Agudu Agustinus di era Yunani kuno. Bahasanya bahasa Latin. Kalau saya salah mengecah, ya mohon maaf, ya. Yaitu Qui Bene Kantat Disporat. Siapa yang bernyanyi, dia seakan berdoa dua kali. Jadi kalau di sini nanti ada Motopat, kemudian ada pergelaran layang dan sebagainya. Itu adalah bagian dari keperdayaan yang juga merupakan juta. Jadi, pendekatan kultural memang tidak bisa kita hanya tidak secara holistik untuk untuk perlakuan terhadap COVID ini. Selain dengan medisin, model, juga harus spiritual ke dalam. Itulah kira-kira inti dari opening speech dengan saudara perawal. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan tiga narasumber pada segmen pertama ini. karena nanti ada segmen dua segmen. Hingga menunggak JJ Bulung Niko, Profesor Dr. Suwadi Indrasforo MPD. Sudah. 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 Sehat nih? Alhamdulillah. Ini sehat. Beliau adalah seorang antropolog Sastra Jawa Pakutas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Tajeng Inggang Kondol Tengah Belaga Biseksu Dr. Sindung Cakyati Beliau adalah anggota Dewan Kebudayaan Buki seorang Bersofuket A.S.D. A.S.D. Ranceng pinggang pinggirnya Mbak Harmoni 30 Iliko Dr. Ariyadi Paskoro Menggaturi Pak Bas Korong Pak Ariyadi Dia adalah khusus budayawan yang mendalami masalah kesempatan di sejarah dan latar belakangnya. Tentu saja masing-masing akan punya porsi sendiri-sendiri. Sebelum saya bertanya masing-masing, yang betul, karena ini bermasalah substansi, normal daru atau normal daru? Berapa belum? Ya, maka belum, maka belum, maka belum, normal daru. Ini menghubungkan normal daru, ini lancar, menghubungkan normal daru. Nah, normal. Tidak dipertangankan, tidak ada semuanya kekopas ya? Terus. Mas Indum? Tidak ada, tidak ada semuanya normal daru, ini lancar, menghubungkan normal daru. Kalian, jadi ini dia, kita punya ujaran-update juga. Jadi, peradaban next level. Next level, next level. Oke. Apa-apa namanya? Terus, kita harus pakat ini, ngelung-ingel juga berfungsi. Bahwa ini adalah membahas normal baru, yang belum diberlakukan loh, yang baru loh. Yang belum ada pencanaan, jadi Bapak Gubernur. Tapi di dalamnya ada norma-norma baru yang harus kita ikuti Yaitu protokol kesehatan Nah, di dalam norma baru ini Harus ada kesimbangan antara protokol kesehatan dan protokol ekonomi Bagus, rakyat, sengket, gembergut, gemerikah, cengkut, anginipun, makaril Nah, pertanyaan pertama kepadam Pak Ariyati Pasukuro Kira-kira bagaimana perwujudan peradaban G5DI ke depan Tapi sebelumnya ke depan maksudnya kan dievaluasi dulu Yaitu lima pilar penopang G5DI Saya kira hanya dua yang atau malah tiga yang perlu penalahan Pertama adalah kebudayaan Karena kebudayaan juga dinamis Lalu kedua tata ruang Tata ruang ini juga menyangkut kebudayaannya jadi juga dinamis Kalau dulu modenya suning-suning sekarang sudah mixed use Campur, kata-kata-kata Lagi pertanahan Pertanahan ini kan kagungan dalam gak ada gantuan gantuan B5DI Nah, kata-kata pendapat ikon Pak Ariyati Pasukuro Pertanahan ini Peradaban itu istilah yang bagus Karena itu di dalam studi kebudayaan mereka Pertanahan pembedaan antara kebudayaan dan peradaban Salah satu pun mereka waktuan pencara nyelat Pertanahan pembedaan antara kebudayaan Pertanahan ini pun sami Nah, kebudayaan itu menunjukkan yang lebih luas Semua gagasan, perilaku, benda-bendaan siltahnya Yang dimiliki manusia melalui proses belajar itu semua kebudayaan Padahal peradaban mereka menunjukkan kepada tingkatan kebudayaan Tingkatan rangkaung luhur Lebih maju, lebih indah Lebih maju Lebih maju Itu peradaban Termasuk Koncara Nisa juga bergata Termasuk teknologi yang maju Itu bicara tentang peradaban Nah, sehingga sebetulnya Keistimewan dari Dekatera 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 itu Secara antropologis itu lebih contoh Disitu peradaban Karena sejak Sebelum Jogja bergabung dengan Indonesia Memangkan sebetulnya posisi ini pun sampe istimewan Di hadapan Resim penjajah pada waktupun Itu posisi kita sudah khusus istimewa Dan secara kultural memang sudah lebih tinggi Dibanding kebudayaan yang ada di Nusantara pada waktu itu Nah, sehingga tepat sekali kalau Kita menggunakan perspektif peradaban Saya dengar waktu Katakan soan dalam tanda petik ke Ratu Wilhelmina ya Ini kau tidak mengapa? Tadi 19 Gendera Bukan tidak gendera Jadi, itu artinya Dunia internasional Bukan hanya sejak Jogja bergabung Mulai, tapi sejak dulu sebelum Sebelum bergabung Itu sudah diakui terdapat Secara kultural Bagaimana secara politis Ada tiga syarat Ada rakyatnya Ada pemerintahan Nah, oleh karena itu Keistimewaan Jogja Untuk undang-undang keistimewaan Jogja Jogja istimewa Karena asal-usulnya Karena sejarahnya Itu yang membedakan dengan keistimewaan daerah lain Kita punya struktur khusus keistimewaan Karena punya asal-usul yang berbeda Ini orang das Dasuleng ya Dasain itu Dasain itu Dasain Kanyatan itu Kanyatan itu Desainnya sudah seperti itu Bukan dasuleng Apa yang dilakukan Sudah real Kanyatan itu Kanyatan itu Politis itu istimewa Seperti itu Kanyatan 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 itu Nah, peradaban itu Bicara tentang Kompetensi Budaya yang Nugur menghadapi masalah Nah Kelebihanipun Kebudayaan Yogyakarta Sebagai mana Melalui persanglas ikan Budaya timur Itu Ada yang namanya Etnomedicin Etnomedicin Semacam Respon Atau Cara Manusia budaya Menghadapi Masalah-masalah Termasuk Sakit penyakit Paragun Itu Berbeda Ternyata Dunia hari ini Membuktikan bahwa Pendekatan alat barat Yang hanya Teknis Terus Itu tidak cukup Ini Ini Mereka juga Harus ditinjau juga Mobilitas Manusianya Yang asli Mungkin masih Ngugumi Tapi Lama-lama Kan kita Tidak tahu Proporsi Nah Peradaban Jogja 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 Itu Baristik Contohnya Tidak hanya Ngugik Supaya Salah Tapi Juga Ada Improspeksi Kenapa ya Pak? Kemudian Juga Ada Pendekatan Sosial Bahwa Kebersamaan Energi Dari Kesenggapan Jika Artinya Pendekatan Untuk Menyelesaikan Penyakit ini Bukan hanya Alatganya 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 Spiritualnya Nah Oleh karena Kita Selayat Selayat Melihat Bagaimana Tanggapan Tentang Covid Ini Bukan hanya Harus begini Tapi Jika memberikan Kepemimpinan Memberikan Ajaran Karena Untuk Sebuah Bukan hanya Teknis Pertanahan Kemudian Tata Ruang Dan Pemerintahan Harus menunjukkan Pertanahan Kemudian Tata Ruang Dan Pemerintahan Itu Harus menunjukkan Masjid 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 Lampus Sudah Berinteraksi Dengan Masyarakat Jogja Dalam Dewan Kemudian Kira-kira Budaya Akademik Yang berkaitan Dengan Tridharma Perguran Tinggi Dan Ciri-ciri khas UGM Sebagai Universitas Kebangsaan Kerakyatan Berapa Malik Tata Dari Budaya Akademik Ke Perguruan Tinggi Manapun Di dunia Semua Terkejut Dan Kemudian Beradaptasi UGM Kampus-kampus Di Jogja Juga demikian Saat ini Baru dalam Proses Dan Memang Istilah yang tepat Mungkin Kita belajar bersama Dan saling Mengedukasi Ini kan sederhana Perguruan Nah MENIKO Kita masih Akan Merumuskan Protokol-protokol Khusus Nah MENSAI Kata SUBM MENIKO 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 Ada yang Sosial Maniura Itu relatif Dengan Daring itu Bisa diatasi Dengan Dengan Baik Tapi kalau Untuk yang Keterampilan motorik Dan sebagainya Mungkin MENIKO Dan Untuk Semasa depan MENIKO Ada Fakultas-fakultas Body-body Yang bisa galing sepenuhnya Ada Sebuah sahabat FIB Mugudaya Mas ada Cuma gini ya Saya bayangkan Kalau itu Oleh berjarah Itu mengurangkan ruang yang lebih Dua kali ini Lipat berarti Baik itu Ruang kuliah Maupun Lab Solusinya Seperti apa Beran Solusi Pastinya Kita Belum Kita Baru Menjajari Beberapa Model Tapi Prinsip Yang Sebagaimana Ditetapkan oleh BHO Untuk Minggu ini Kita sudah Latihan Membuat Baru Soleh Dulu Tidak Interpretatif Tapi Akan Menghadapi Mahasiswa dari latar belakang Dan Suku Suruh Indonesia Nah Bagaimana Kita bisa Membolistikan Apa Wacana Tara dosen Dengan Mahasiswanya itu Itu Saya kira perlu Waktu Apa Bapak Temuli Normal Baru Itu Jelas perlu Persiapan Perlu edukasi Persiapan Membuat Protokol Protokol khusus Bagaimana D-Lab Bagaimana Unit Kegiatan Mahasiswa Yang Nari Itu Latihan Unit Kegiatan Mahasiswa Bila diri Bila dirinya Berjarak Kita Masih Belum Menunggu Rumusannya Karena Rujukan Organisasi Bila diri Tingkat dunia Nasional dunia Belum membuat Protokol Sepak bulannya Sekarang masih Tanda tanya besar Mungkin begini Karena nantinya Covid itu Selalu Bersamaan Dengan Kehidupan Kita Tidak Tidak Mungkin Kita Serejiti Karena Katakan Demam berdarah Atau penyakit Pandemi yang lain Itu juga Masih ada Sampai sekarang Ya mungkin Harus ada Kelonggaran Kelonggaran Yang tidak Mengurangi Resensi Dan Target-target Yang tidak ditetapkan Kalau Proses alami Tentu akan Terbentuk Nanti Imunitas Yang namanya Imunitas Tapi itu perlu Waktu Sambil Diringi doa Mudah-mudahan Para hari Segera menemukan Vaksin Karena untuk Pencegahan Masal itu Paling mungkin Vaksin Pencegahan masal Sekarang apa? Ya Sementara ini Masker ini Masker jaga jarak Hanya saja Kemarin memang Rasa-rasa beberapa Karena kita selalu komunikasi Untuk Sama-sama belajar Dan membangun Norma baru itu Seperti apa? Kalau rapat-rapat pakai Zoom Pakai Diring Ada Zoom Ada Wordpack Ada Google Meet dan sebagainya Semua saran dipakai Intinya Efektif banget Efektif Efektif Tapi Kalau banyak orang Menganggap bahwa itu Lebih ringan Kenyataannya Bagi kami Mungkin karena sudah hujung Mereka melelahkan 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 Karena Juga alat Terus Terus berlapis-lapis Kalau misalnya Wifi Rumah baru Di Arab Ya harus siap Berlapis-lapis Tethering dan sebagainya Sehingga Nanti sebenarnya Budaya akademik Yang seperti dulu Hipotesa kami Tidak akan Ada lagi Jadi ada perubahan Next level tadi Kemarin saya Raksan-rasan Di Diwal saya Mungkin 100 tahun lagi itu Seperti Pak Partiman itu Ngerebab itu Harus pakai Baju astronaut Dan sebagainya Karena mungkin Kalau dunia sudah Sangat kolutan Kemungkinan seperti itu Dan itu Nanti Berangsur-raksur Ini kan kita kembali Ke titik Nah sana itu Makanya Yang diperlukan Seperti Kondisi seperti ini Adalah Sinergi Ketegukan Dan Seperti tadi saya Sebut Itu saling Mengedukasi Bukan Nyalakan-nyalakan Ya kita bergabung Sampai Niko Profesor Doktor Smarty Andrasworo MPJ Kau menikah Tepang Pada saat Jogja semata seri pertama Seri pertama Kenapa baru minta begitu? Iya, mesami kan Bencana alam yang kami merapai Ano Bab Bab Giyanti Bab Giyanti Masih dokter antes Tahun 2007 Sudah lama Sudah tiga belas tahun Samirah paling malik Samun Prof Beliau Karena Disiplinnya adalah Antropologi Sastra Jawa Setu Flashback rumien Sastra Jawa Zaman Kabupaten Samiran Surah Kartan Zaman Ibu Apakah dengan Dengan Covid Covid ini Dengan Normal yang baru Dan Norma baru Ini kok Manusia Jogja Akan tergila untuk mencipta Sesuatu yang baru Berasanya kan mandek Karena dulu Memang terpaksa Dipaksa oleh Desa Belanda Sehingga kita Defensi mundur Lebih Mendalami Ketatinan Lalu mendalami Bersama Ini kan sama Posisinya Jumlah yang mendesak Pandemi Covid Kira-kira Punya perkiraan Atau mungkin Di komunitas Sastrawan Poinnya sendiri Kalau menurut Pengamatan saya Di beberapa Koniklusitas Dan beberapa Komunitas Itu dengan Covid atau dengan Corona ini Sastra Tidak terlalu Tenggelam Tidak terlalu Tidak terlalu Terusik Sekali Karena sastra Bisa lewat Apa saja Sastra Tidak harus Ditulis di Koran Tidak harus Dijugan Ya Dimana saja Bisa Sastra Itu Sehingga Ya Bahkan dengan Covid ini Sastra Sudah banyak Lahir Sastra-sastra Corona Tembang-tambang Corona ini Luar biasa Sehingga Membih pada Narasi Ya Betul Tapi Seperti Leluhur kita Lalu mencipta Satu Jendri Tembang yang Baru kan Belum Terpikirkan Ya Tergantung Cara pandang Tergantung Cara pandang Kalau Seperti Mau cepat Itu Lalu Mau kita Ubah Apa Ini Guru lagunya Atau Guru ilangannya Mungkin agak Rebut ya Karena itu Sudah Sudah Pakam Tapi Kalau yang Tembang-tambang Poro Yang Tembang-tambang Yang Agak Sedikit Apa Yang Punya Kemerdikaan Tembang Tulangan Atau Tembang Tembang-tambang Campur Sari Tidak ada Masalah Saya kira Bahkan Sekarang Malah Banyak Campur Sari Yang Kaitannya Dengan Corona Yang Isinya Doha Doha Yang Isinya Harapan Yang Isi Macam Dan Selalu Kaitannya Mesti Dengan Tadi Yang Sampingkan Mas Baskoro Peradaban Mesti Sesuatu Yang Apa Harapan Yang Kedepan Yang Hati Lubung Yang Orang Jogja Sudah Punya Istilah Mas Mas Baskoro Tadi Istilahnya Tadi Etno Medicine Etno Medicine Kalau Saya Ya Mungkin Apa Ya Self Medicine Dari Dari Dalam Sendiri Kita Sebenarnya 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 Sudah Punya Pengubatan Pengubatan Penolak Yang Disampaikan Romo Dedi Monogito Soekomi Sebenarnya Merupakan Kalau Antropo Antropologi Namanya Antropo Mistik Antropo Yang Kaitannya Dengan Paham Dengan Mitos Keyakinan Tapi Kan Banyak Orang Sekarang Mengatakan Kalau Keyakinan Ini Ada 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 Yang Disebut Antroposentris Kerajaan Yang Antroposentris Dan Kerajaan Yang Kosmosentris Kalau Yang Antroposentris Itu Kewibawaan Terletak Pada Kemanusiaan Yang Pada Pribadi Pribadi Manusia Tapi Kalau Yang Antropo Kosmis Itu Alam Semesta Yang Yang Paling Punya Pemahaman Saya Tidak Antroposentris Itu Jadi Kalau Yang Antroposentris Itu Makanya Raja Itu Yang Berkuasa Adalah Tapi Laki Prakteknya Di Aceh Misalnya Kerajaan Darussalam Aceh Darussalam Dan Itu Ada Beberapa Jentara Tidak Memang Kalau Prakteknya Kita Punya Triratna Tunggadewi Ratu Gencono Umum Misalnya Tidak Selalu Harus Laki-laki Yang Memimpin Itu Nyatanya Dia Bisa Memimpin Mojopahit Wanita Jadi Tidak Selamanya Antroposentris Mungkin Akan Bergeser Cukang Jadi Antroposentris Jadi Dinamika Selalu Ada Karena Di Klasi Dabendu Bisa Saring Silang Mungkin Saya Tambah Sedikit Jadi Antroposentris Itu Tidak Selalu Bawa Perkuasaan Untuk Di Raja Tetapi Kadang-kadang Misalnya Dengan Korona Ini Dengan Covid Ini Ini Kan Pembagian Pria Dan Wanita Di Rumah Di Keluarga Sekarang Sudah Terpecah Artinya Bahwa Yang Cari Nafkah Atau Yang Cari Uang Itu Tidak Selamanya Harus Memimpin Itu Tapi Lata Bagang Sedaranya Antawes Pun Kanjeng Kiai Kres Melawam Campur Cendung Campur Cendung Campur Kalian Kanjeng Kiai Sengkerat Sengkerat Sabu Inten Sabu Inten Sabu Yang mana Malah Yang Keris Kerakyatan Sengkerat Ini Karena Sengkerat Ini Jadi Rakyat Kita Harus Menjaga Pemerintah Kutama Ya Mungkin Saat ini Masih Ngele Ini Ngalah Ngele Ngalah Ngalah Hacem Mange Tapi Berdeng Nganeh Profesi Ngele Nganeh Profesi Bosun Sakit Hacem Ngo 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 Depat Dambang Ngo 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 Sekar Ngo Ngo Sakit Yang Ngo Ngo Kedak Panandang Koronan Ngo Kedak Mange Sakit Nanding Nanding Ngo Mas 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 Indun Ngo Introspeksi Nanding 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 Diri Nanding Sari yang lagi tundalipun mereka sakit kagik nandang, nanding, nandung kenapa sakit lo copi? bisa ada mizil dari jaman kareng biasa mizil dan kareng biasa mizil dengan kope Nah, seperti itu, kita sudah menjelaskan zaman walak-walik. Zaman itu, nanti corona itu sedoyok, dunggungi, menikmati ramalan ikutan, walak-walik hingga zaman. Yang kan rumin itu, yang jenengi menopo, gendon rukun, yang jenengi gotong royong, yang jenengi ubiyang-ubiyang, itu malah keda. Kebunuh suku jeneng, saya menjelaskan. Saya saja belajar ke judul saya tentang internet, IT, kebunuh suku jeneng. Karena walak-walik yang zaman. Nah, corona itu sampai malik zaman. Malik zaman yang suau tiang menikah orang, saya menopo, dipun anjurakan kudu kumpul. Mangan orang-orang, kumpul lah. Saya menikah kumpul banget, malah harap oleh. Kudunya, njoga jarak. Ini yang bayang itu bakul sate. Bakul sate malah untung, njoga jarak. Lain nyundui sate arang-arang. Lain nyundui sate. Ini juga jengkai. Wah, ini juga jengkai. Lain nyundui sate. Mereka bakar bakung ilmu selamat. Oh. Nah, ilmu selamat jawi. Mereka kata sangat. Dan ikan. Kalian yang self-medicine. Mereka utari hetno-medicine. Mereka kata sangat. Mpon-mpon ya. Kitung wilujung. Kitung wilujung ya. Saga. Gendeng-gendeng. Ya sampun kata. Keluatan. Keluatan ya. Dan ikan. Mereka sampun jawi. Mereka sampun kata. Mereka sampun jawi. Mereka sampun jawi. Mereka sampun jawi. Mereka sampun jawi. Mereka sampun di sate. Kisah tangan. Hei bepaskun jawi. Jangan. Terima kasih telah menonton 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 Kita memang tidak perlu terjebak di dalam istilah, tapi yang paling pokok adalah soal narasinya. Narasi normal value itu seperti apa, kalau normal itu seperti apa. Ya, dalam pandangan-pandangan sederhana kami, tanpa terjebak di istilah, new norm itu adalah sebuah pergeseran perilaku untuk mengantisipasi keadaan. Dan kalau new norm yang sesungguhnya, sebenarnya titik beratnya adalah perilaku. Berarti mengisi new normal ya? Iya, mengisi normal. Setuju. Name-nya kan dari filsafati? Ya, mungkin karena kita juga tetap harus ada kesepakatan normal nih, sehingga juga ketika kita handal kepada rana normal atau non, itu juga kita mesti banyak-banyak melihat kembali. Sebetulnya kepentingan kita misalnya bagaimana kita untuk menghadapi COVID-19, new normal atau new norm ini juga kita berarti, kalau dalam istilah jawa itu antem ikan pun pastani sifat kandel. Jadi bagaimana nilai-nilai kita atau norms, our norms itu bisa membuat kita punya sifat kandel dalam menghadapi COVID-19. Kita sikinkan lagi. Siap. Normal perlu membawa konsekuensi norma yang baru. Ini untuk peradaban yang baru. Nah, tapi yang penting ini norma. Felizminya yang ada di situ. Perubahan nilai dari yang lama dan yang baru, kita bisa hidup senantiasa bergantungan. Ya, artinya kemarin itu kita abnormal. Hidup di dalam dunia yang abnormal. Misalnya industri itu mencemari lingkungan, tidak saling sapa antara sahabat, bangsa-bangsa daranya. Jadi ini justru menyatukannya. IJ menyatukannya. Nah, pertanyaan kedua, saya pernah memikirkan, ini memikirkan tidak ada datanya, bahwa COVID ini, atau AGBLUK atau WABAK, itu siklusnya ada 100 tahunan. Kemudian kelihatannya kok, berkelindan dengan pergeseran peradaban. Ya, trennya dari barat ke timur, dari Amerika sebagai hati kuasa, ke Cina, ke timurnya. Tapi istilahnya bukan lagi hati kuasa. Ya, pendapat. Ya, saya kira, Pak Farah tadi sudah mengatakan soal nilai, tapi sebenarnya bukan nilai yang harus berubah. Yang harus berubah itu sebenarnya, wah, jingsir yang biasa saja. Struktur sosialnya tetap, tapi yang paling pokok adalah etika sosialnya. Etika sosial yang harus berubah. Struktur sosialnya tetap, nilainya tetap saya kira. Etika sosial yang harus berubah. Berarti harus ada etika. Wah, guling. Etika hiling. Etika hiling. Atakanlah perubahan-perubahan yang menyangkut etika sosial. Nah, di sini dong. Nah, kalau saya, Namo DTG itu ya, para pilih sepuluh dunia. Jadi, kita kalau, meskipun luar zaman sekarang, mungkin agak lucu. Kalau para pilih sepuluh, bangsa-bangsa di dunia, hanya ada tiga. Kalau untuk, Jowo, karyang Jino. Atau, kalau kita sambungkan dengan pengalunya, beliau-beliau itu, ada yang pun Mastani, Londo gari Sakjudu, Wong Jowo gari Separu, Cino gari Gilagilu. Bukan Gilagilu. Itu Gilagilu. Nah, terus, sekarang kita berhadapan dengan dua pilihan ini. Bagaimana kita orang Jawa, peradaban Jawa, kebudayaan Jawa kita. Berhadapan ulfi-afi dengan di Londo, Sakjudu, karyang Cino yang Gilagilu. Kalau kita lihat, mungkin banyak kawan-kawan yang meratelani atau menguraikan masalah Londo-Sakjudu itu, tinggal dua orang itu. Padahal sebetulnya, bagaimana Londo itu akhirnya nanti Sakjudu kelawan filosofi kalian ngawak itu. Filosofi Jawa itu kan seestimulik. Membrok. Nah, ini lantikan dari Mas Brokma kita tentang estetika. Ya, ini sesuai dengan karakter kebijakan pemerintah. Permendikut nomor 20 tahun 2018 tentang gerakan nasional revolusi mental, salah satunya adalah tentang estetika. Ada olah hati itu, etika. Tentunya, masa pandemi bagaimana beretika kepada sesama, dalam pergaulan, pendudukan. Bukannya sosial, tapi fisikal, distancing misalnya. Ada olah rasa. Itu estetika yang disebut Mas Brokma. Kemudian ada pola pikir. Itu literatik. Setelah etik, kemudian estetik, ada literatik. Dan, walaupun pada masa pandemi ini bukan berarti pendudukan akan kemudian mengalami. Jadi, tetapi kita cenderung pebijakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PCC. Dan, yang terakhir adalah olahraga adalah kinestetik. Di mana, kita membawa diri dalam pergaman pada sesama pada masa-masa pandemi ini ya. artinya, koinsidensi antara pergeseran budaya dan sikus kebetulan ada koinsidensinya. Ya. 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 Niko. Saya nyunggu besok berdua ini. Dari sisi nilai-nilai filosofi, itu disebut core values. Itu lebih mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan sangkalik ya. Saat itu. Kemudian, nilai-nilai budaya, saya sebut sebagai core values. Ya. Dalam itu, lebih mengatur hubungan antara sesama dan lingat. Kita berubah. Bagaimana kira-kira aktualisasi nilai-nilai budaya juga. Jadi, bukan budaya yang lain. Itu kan ada sangkan paraning untuk hati, apa-apa yang dari bawono. Baceng powering kaulogusti. Ya. Bisa powering. Ya. kalau ke vertikal. Nah, kegesenahan seperti apa undur aja juga belum teraprikasinya. Belum terpahami bahkan kurang. Kalau kita melihat misalnya teks yang apa, sangkan paralitu badi. Sebetulnya berkait kalau sekarang itu diskusinya berkaris buatan caw. Bagaimana cara orang-cara memandang dunia atau insight terhadap dunia, terhadap global. Kalau kalau berkaris berantikan bagaimana itu semua bisa kita aplikasikan dalam pinggan badi yang akan kita hadapi samanti. Namanya pergeseran budaya Jawa, budaya Jogja. Terutama saya sering ketemu para ASN yang pakai simbol satrio kali ya. Tapi patahnya tidak simbol satrio. Belum. Terutama inovasi. Kalau ini saja belum berubah berubah Sebenarnya kalau terkait dengan pandemi virus ini karakter pandeminya itu kan sudah sangat jelas. Persoalan kita sebenarnya musuh pandemi itu sebenarnya tidak hanya soal klinis dan medik yang namanya obat dan sebagainya tapi juga perilaku. Sebenarnya musuh utamanya virus ini kan perilaku. Sehingga demikian yang perlu diatur adalah tingkah laku perilaku dan di dalamnya ada nilai yang terkait dengan etik tadi yang terkait dengan Subursito, Trapsilo, Ungganggu, Sulakowo. Ini harus wagingsir supaya sesuai dengan tuntutan pangkangan pionis tradisional. Karena itu prinsip dasar pertama ialah ketika pandemi ini akan berlangsung panjang maka mau tidak mau kita harus berbagi ruang hidup dengan penyakit. Nah di dalam kerangka itu ya dalam kerangka itu maka kita harus punya satu hal yang jadi pegangan. Satu apa? Nyawiji Roso, Nunggal Roso, Dwebilo Roso, dan musuh bersama. Kalau ada perasaan itu lalu yang kita tumbuhkan adalah bunyuk rukun untuk empati. Nah selama ini pandemi terus berkembang terus tidak sulit dikindari karena perilakunya tidak dalam bunyuk rukun untuk empati tadi. Dalam satu perasaan Nunggal Rasa. kalau demikian maka nilai yang dikembangkan itu adalah abdung selamet, urib, bareng molo. Nah ini harus ada baworoso dan tepau selirunya maka tingkah laku itu menjadi kunci utama. Harus jumlah dengan tingkah laku di dalam keberayaan abdung. Ya dalam budaya Jawa itu kan adaptasi itu menjadi lebih lebih gampang mengadopsi kemudian mengadaptasi lalu mengembangkan 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 dan itu kan di dalam etika Jawa sudah sebenarnya ada kecerdasan-kecerdasan komural yang sebenarnya dibangkit yang perlu dibangkitkan yang ada yang berkembang itu kecerdasan individual untuk kepentingan individual. Sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini etika sosialnya adalah kecerdasan komunal kecerdasan bersama untuk mematasi bersama itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Bowo Rosso Manunggal Rosso ini 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 menyinggung koror Felizm karakter itu ada lima dan ini sangat cocok dengan yang disampaikan beliau-beliau tentang Amma itu korornya pada karakter religius dan juga menyinggung tentang hidup bersih seperti propaganda sekarang yang kita lakukan termasuk dari bagian religius kemudian tentang kebersamaan kemudian gotong-royongan solidaritas itu juga ada di dalam power value gotong-royong maka orang jawa juga mengenal saboyomukti 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 dimakna menghadapi pandemi ini supaya kita bisa menuju dengan mukti bersama jadi mengesah betul sekali dan juga tidak hanya segera buku raso setelah kita merasa orang jawa bunyi raso kita harus bertindak maka dalam paraku ada tiga yang namanya knowing feeling acting tahu kalau kiajar namanya ngerti ngerosot kiajar lebih dulu daripada profesor Likona 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 lebih dulu lebih dulu lebih dulu lebih dulu ya memang ilmu itu universal siapapun bisa menemukan hal yang sama tapi secara spesifik dalam pendidikan karakter bagian dari KSEP kurikulum sekolah sekolah era pandemi inovasi inovasi ini harus ini harus harus ada inovasi dalam bidang kurikulum anak sebagai konsepensi dari adanya pandemi ini Allah Allah yang yang itu yang itu yang yang dua Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la muhammad rasoolu allah Ashhadu an la muhammad rasoolu allah Ashhadu an la ilaha illallah 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 yang mengembangkan karena kita juga terkooplasi oleh pemikiran bahwa interaksi proses belajar-mengajar itu sebagai satuan-satuan plastikal sementara proses belajar-mengajar yang merupakan satuan jarak jauh tadi tidak dikembangkan bahkan ada SMP terbuka sekolah terbuka pun dengan interaksi jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi teknologi informatika tetapi tidak di di-branded di konstruksi menjadi interaksi per media jadi ada yang terlupaannya ya bagaimana penempat penyelenggan existing simbol dari satu yuk, terus ke depannya apa dengan adanya pengaruh eksternal pandemi ini ya sebenarnya kalau dari substansi apa yang dituangkan dalam satrio itu sebenarnya kan saripati esensi dari acara-acara lokal iya acara-acara lokal tetapi itu sebenarnya implementasinya basis nilai yang ada pada kita implementasinya melalui jalan itu nah ini yang tidak digerakkan sebagai sebuah gerakan tapi gini ya saya itu nderege nderege bukan nderege kesedalam itu sejak 1998 baik sepenuh jadinya nderege pindah ya bukan nderege saniyap itu enggak ada yang berubah walaupun pejabatnya ganti itu ya for the way artinya satria ini kan dikonstruksi dari saripati nilai lalu menjadi selaras akal budi luhur peladan dan sebagainya itu kan aplikasi untuk perasional gerakan disiplinnya enggak ada begitu begitu ada nilainya ada implementasinya ada kemul saya begitu kira-kira mungkin kata disiplinnya berbeda kapsirnya ya buat maksud saya aktus-aktus implementatifnya itu mungkin agak berbeda sebenarnya begini kalau nilainya bilas bilis alpati tadi selalu masuk di dalam perda itu kan enggak pernah di river itu enggak pernah selain Pancasila Pancasila sudah kita enggak disusikan jadi Hamoel Ayuneng Bawono atau Sangkan Paraneng Rumati atau yang lain itu enggak pernah di river kecuali dalam berda tata ruang barangkali nah bagaimana cara menyadarkan menyadarkan bioprasi nilainya itu ramil apalagi pemerintahnya dua jadi dari parlement dan pemerintah daerah dari GBDI dan pemerintah daerah saya kayak montang ada beberapa sinematograf dari saya jadi ketika kita diskusi itu dia bilang wah kalian itu bruto kami membuat film as you make a wayang terus nilai-nilai seluruh keseluruhan yang tadi apa namanya values yang kita miliki yang dulu kita kita apapun dan wayang dengar lengkap dengan musikalitasnya dan sebagainya dan mereka membuat hal yang sama untuk mengembangkan values mereka dengan film itu maka menurut saya kalau kita itu kita konversi ke situasi kita sekarang itu mungkin mengapa tidak apa namanya kita juga memproduksi hal yang sama jadi kita tidak tidak dipoyoi oleh generasi milenial yang seratus berapa juta itu 29 juta ini kok banyak anul ini kok banyak ngomong itu tapi kita langsung dengan produk-produk produk ini bisa kita tutup ya aneh ya di Sinong ini kan pikirannya kotak-totok saya pernah membaca zaman Majapahit itu sudah mengenotisa betul gak ya arti-artifat tinggal arti-artifat hanya mengikuti itu sajalah anda tapi baik tadi mungkin begini apa yang dijelaskan oleh Mas Sinong Si 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 Tapi mungkin persoalannya adalah begini Ramo Deni Apa yang penyelangan dikakir tadi persoalannya ada pada kecakapan kita di dalam menyusun narasi narasi budaya jika simbol-simbol budaya juga saya kira secara simbol juga harus diupah supaya mengantar nilai baru untuk menjadi ada nilai baru yang menggetarkan hati dan menggerakkan perilaku itu itu tanggungnya lembaga pendidikan UNG itu yang mencetak doyo pangribawan diulang yang memanfaatkan teknologi yang memanfaatkan lar-ular yang dimocopatkan saya dengar kok milas koron dono kok yang orang itu koron apa padahal tadi mijil-mijilnya covid ini memanfaatkan penjelasan dulu baru tembang itu sebelumnya saya akan mengutip sebuah larik yang sesungguhnya orang Jawa itu sebenarnya itu sudah ahli karakter para bujangga dari zaman Jawa pulang zaman tengah zaman Surokarto sampai sekarang dengan misalnya damingkar mingkuring angkoro angkarono karimartisi ini sinawung resmini itu selanjutnya semuanya saya karakter dan kalau yang dikatakan Martin Luther Zunia itu mengatakan begini the function of education is to teach one to stay intensely and critically dan selanjutnya dia mengatakan inteligency plus karakter that is the goal of through education itu orang saya pernah mengutip ada lima parkernya sama menyatakan bahwa pendidikan terberikan karakter utama tembang ini ada munculnya kemudian ada akibatnya muncul covid akibatnya apa orang saja ada kekir kemudian apa yang terjadi ada yang nandang popo ada yang praloyo ada juga yang waloyo nah itu yang semestinya disiarkan setiap saat tambahnya yang popo berapa yang kenapa covid kemudian yang praloyo berapa yang waloyo berapa tetapi kita sebagai insan yang karakter berreligi tadi di gerakan revolusi tadi kita harus tetap berdoa dan berusaha tinggain di kedepan dan akhirnya kita hidup berdamai dan kita應該 menurut kita dapat Sampai jumpa. 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 kalau luwari Soko Panandang kita bakal ganggu-ganggu marang, poro, bentoro, bentaraku langsung kawulani KB kita janji ingin ini saya janji menawai saya teruat saking Panandang menikah saya berasapah sambun-boten badai ganggu-ganggu Malik kalau yaktinya perkara ini gampang saya bakal disorwat Soko Panandang karena menawaku bisa moco ada yang sakran di badanmu patang perkara yang kengmapan ada yang batuk, ada yang telak ada yang dodo, sartan, ada yang gigirmu menopo menikah saya tulisan yang kengmapan ada yang batukmu itu mau jenangnya montropurwaning dumadi, ya kuih tulisan sejarah dumadi ini bertarukolo kongongkolo roh montro yang kengmapanono yang telak yang bertarukolo yang kengingaranan sastro tinekak utama sastro telak kongongkolo telu mapanono yang dadamu yang kengingaranan montro sastro berdati utama rajah kolo cokro kongongkolo papat mapanono yang gegermu yang kengaranan montro caroko balik anggunku moco bakal tak batinmu moga-moga bisa ruwat sokopan nandangmu kongongkolo 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 kongkolo 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 semareko den prayetno semurires semurires heko balik titionikontoyoni waduh matur sembahnuhun ki hai ya orang dati ngopo kolonen tetepono janjimu piwet dinoiki kandi pari porno lelako nikilan kandi wilu jengi porondaran daraku pendoa teges piwet dinoiki was sirup pageblok kang dumadyo yang negara ngamarto pageblok sirup sirup kang pageblok terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton